Hai guys, welcome to Tegu Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Micebrook Shropshire, Inggris. Karena terlalu sombong dan mengikuti gaya hidup, seorang miliarder terlilit hutang yang begitu banyak dan dia harus memikirkan bagaimana cara harus membayar hutangnya. Depresi karena terlalu memikirkan hutangnya, dia lalu menghabisi istri dan anaknya dengan cara menembaknya. Setelah menghabisi istri dan anaknya, dia lalu membakar rumahnya. Kemudian dia juga menyusul anak dan istrinya dengan menghirup asap dari kebakaran tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Christopher Foster adalah seorang salesman yang berasal dari Burnley. Foster berusia 50 tahun. Istri Foster bernama Jill dan anaknya bernama Kirstie. Foster dan keluarganya tinggal di sebuah rumah mewah di Micebrook Shropshire. Foster digambarkan sebagai orang yang baik dan ramah. Namun ada juga yang menggambarkannya sebagai seorang narsisis, seorang pengganggu, juga seorang yang gila dengan temperamen yang berubah-ubah. Saudaranya juga menggambarkan Foster merupakan orang yang terobsesi dengan api. Foster bekerja sebagai sales sejak usianya masih muda, sampai dia mendapatkan penemuan yang merubah hidupnya pada tahun 1988. Akan tetapi, setelah kehidupannya berubah menjadi seorang miliarder, Foster menjadi orang yang suka hura-hura dengan kekayaannya. Dia mulai membeli barang-barang mewah seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya, Foster harus menerima keadaan yang menyulitkan dirinya. Dia terlilit banyak hutang dan harus membayar semua tagihannya yang melebihi kekayaannya. Pada tahun 1988, terjadi ledakan rig minyak piper alpa yang merenggut nyawa sebanyak 167 pekerja. Foster yang melihat berita itu menjadi terinspirasi dan mendapatkan ide untuk menciptakan silan rig minyak baru. Foster menciptakan silan rig minyak yang dapat melindungi katup dari kehancuran oleh api. Foster juga memperkenalkan produk buatannya itu kepada beberapa perusahaan minyak. Perusahaan minyak tersebut juga menerima produk dari Foster. Akan tetapi, mereka tidak mau menandatangani kontrak kerja sebelum mereka melihat bukti kalau produk Foster tersebut berfungsi dengan baik. Foster kemudian menggadikan rumahnya sebesar 5.000 pound sterling untuk mendemonstrasikan produknya itu. Usahanya itu telah membuahkan hasil. Produknya berfungsi dengan sangat baik. Sehingga perusahaan-perusahaan minyak menjadi tertarik dengan produknya dan mulai membeli produknya itu. Pada tahun 1996, Foster telah mematirkan produknya yang diberi nama Ulfasil, lengkap dengan peringkat keamanan bintang 5. Foster pun mulai kebanjiran pesanan produknya itu. Dari situlah kekayaan Foster mulai naik drastis. Semakin hari, semakin banyak pesanan yang datang. Dari kekayaannya itu, Foster mulai berubah kehidupannya. Dia menjadi boros, suka berfoya-foya, dan membeli barang-barang mewah. Foster membeli rumah besar dan mewah di Maisbrook Shropshire, Inggris. Rumah itu berdiri di atas tanah seluas 16 hektare, dan diperkirakan senilai 1,2 juta pond sterling. Maisbrook Shropshire adalah desa yang indah dan makmur di perbatasan Wales. Maisbrook sendiri dihuni oleh orang-orang kaya. Rumah-rumah besar bergaya Georgia yang diselimuti pohon-pohon anggur. Foster telah menghabiskan dana sekitar 200 ribu pond untuk melengkapi interior rumahnya yang berlantai tiga itu. Selain itu, dia juga menghabiskan 50 ribu pond untuk melengkapi rumahnya. Dia membeli mobil-mobil mewah seperti Porsche, Aston Martin, dan mobil 4x4 untuk istrinya. Foster juga membeli kuda untuk anaknya Kirste, dan menghabiskan ratusan ribu pond untuk mengoleksi senjata yang dia gunakan untuk berburu. Dikabarkan juga, Foster memiliki sebuah traktor, tiga kuda, dan empat anjing. Menjadi miliarder membuat dirinya salah arah. Dia selalu berpakaian mewah dan juga suka pergi liburan yang menghabiskan banyak uang. Dengan usahanya itu, Foster berpikir kekayaannya tidak akan pernah habis, dan dia tidak memikirkan kehidupannya di hari tua, sehingga dia selalu menghambur-hamburkan uangnya. Pada tahun 2003, Foster telah menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan bernama DRC untuk memproduksi penemuannya secara eksklusif. Pada tahun 2004, kekayaan bersih Foster mencapai 10 juta pond. Setahun kemudian, pada tahun 2005, Foster memiliki hutang sebanyak 2,8 juta pond. Foster sangat berambisi untuk bisa mendapatkan uang lebih. Foster kemudian menandatangani kontrak dengan perusahaan lain. Foster menjadi kehilangan naluri dasar moralitas komersial, dia tidak bisa dipercaya. Perusahaan DRC akhirnya mengetahui itu, sehingga DRC menggugat Foster dan mengambil alih patennya. Selain menghabiskan kekayaannya, Foster juga mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dia tidak pernah membayar pajak. Pada tahun 2007, perusahaan Foster masuk ke likuidasi wajib. Gajinya dihentikan dan pemerintah membekukan 3 juta pond pada asetnya. Hal ini membuat Foster kehilangan semuanya dan hanya bisa berdiam diri di rumah. Walaupun sudah kehilangan semuanya, Foster tidak memberitahukan kepada siapapun tentang bagaimana kehidupannya sekarang. Dia masih saja berlagak seperti orang kaya dan tidak ada yang terjadi padanya. Foster terus saja membual kepada teman-temannya tentang kekayaannya. Dia juga meminjam uang kepada bank, lalu dia gunakan untuk gaya hidupnya yang mewah. Dia tidak mau pamurnya sebagai miliar terjatuh di depan teman-temannya. Foster terus saja menyembuhkan diri kepada teman-temannya kalau dia memiliki jutaan dolar. Pada akhirnya, Foster telah menggadikan rumahnya 3 kali. Dia memiliki 20 rekening bank yang berbeda. Salah satunya ditarik lebih dari 330 ribu pound. Saat ini, dia menghadapi kebangkrutan. Rumahnya yang telah digadikan sudah bukan lagi miliknya. Dia juga berhutang pajak sebesar 1 juta pound kepada pemerintah. Di balik semua itu, pikiran Foster memasuki tempat yang sangat gelap. Sekarang dia tidak bisa lagi mengurus propertinya. Foster selalu berkeliling menjaga halaman rumahnya tetap rapi. Bahkan memindahkan traktornya dari satu tempat ke tempat lain. Dia dilanda kegelisahan. Saat dia bermain-main, pikirannya semakin memikirkan kesulitannya dan ketakutannya. Akan rasa malu yang tertahankan yang akan datang begitu kebenaran nyata dari kegagalannya terungkap. Kemudian, tiba-tiba hari yang ditakutinya, pengurus rumah tangga yang masih dia pekerjakan menemukan surat yang ditempelkan di pintu gerbang. Surat itu dari petugas pengadilannya memberitahu dia bahwa mereka akan datang untuk mengambil kembali semua miliknya dalam waktu seminggu. Mengetahui hal ini membuat Foster semakin tertekan dan menjadi depresi. Pada bulan Maret 2008, Foster pergi ke dokter. Dia mengungkapkan kalau dirinya depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Lalu dia mulai menggunakan anti-depresan. Foster juga memberitahu rekan bisnisnya kalau dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil rumah ataupun hartanya. Foster mengungkapkan, Mereka tidak memiliki barang-barangku. Saya akan mengatasi diri saya sendiri. Mereka akan membawa saya keluar dari rumah dalam sebuah kota. Seminggu sebelum kematiannya, Foster mulai mencari-cari berita secara online di situs web yang berhubungan dengan bunuh diri dan melihat-lihat album foto lama dia dengan keluarganya. Beberapa jam sebelum kematiannya pada tanggal 25 Agustus 2008, keluarga Foster menghadiri undangan salah satu temannya yang mengadakan pesta barbecue. Setelah selesai menghadiri undangan itu, keluarga Foster tiba di rumah sekitar pukul 8.44 malam. Mereka kemudian bersiap-siap untuk tidur. Istrinya Jill tidur duluan. Dan sekitar pukul 11.30 malam, Foster menyuruh putrinya Kirsti untuk tidur. Kirsti lalu masuk ke kamarnya. Akan tetapi, dia tidak langsung tidur. Melainkan, Kirsti mengobrol dengan temannya secara online. Sekitar tengah malam, Foster lalu mematikan internet di rumahnya. Dan Kirsti pun langsung tidur. Sekitar pukul 3 pagi 26 Agustus 2008, Foster memasang peredam pada senapan miliknya. Foster lalu menghampiri istrinya dan menembak istrinya di bagian belakang kepala. Usai mengeksekusi istrinya, Foster kemudian pergi ke kamar putrinya, lalu menembaknya juga di bagian belakang kepalanya. Pada pukul 3 lebih 9 pagi, nampak dari CCTV rumahnya, Foster keluar rumah untuk menghabisi semua hewan peliharaannya. Tiga kuda, empat anjing, juga ayam dan bebek. Pada pukul 3 lebih 34, Foster menyiram rumah, kandang kuda, dan semua mobilnya dengan minyak. Diperkirakan, dia membanjiri rumahnya dengan 200 galon minyak. Untuk menjaga petugas pemadam kebakaran memasuki rumahnya dan memadamkan api, Foster memblokir gerbang masuk dengan truk pengangkut kuda dan menembak bannya. Saat api mulai membesar memenuhi rumah dengan asap, Foster kembali ke dalam rumah dan berbaring di samping istrinya yang sudah tidak bernyawa. Pada akhirnya, Foster juga ikut meninggal karena menghirup banyak asap. Salah satu tetangga yang mengetahui adanya kebakaran lalu menghubungi layanan darurat. Petugas pemadam kebakaran tiba pada pukul 4 lebih 29 pagi. Namun setelah tiba di sana, petugas pemadam mendapatkan kesulitan karena pintu masuk telah di blokir. Hingga akhirnya petugas kebakaran berhasil masuk. Akan tetapi, panas dari api yang begitu besar menambah kesulitan para petugas kebakaran untuk menjangkau semua titik kebakaran. Butuh 3 hari bagi petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan memungkinkan para penyelidik untuk memulai tugas suram mereka menyaring puing-puing kehidupan Foster yang hancur. Setelah api benar-benar padam, tim penyelidik berhasil menemukan jasad Foster dan istrinya yang terbakar di tempat yang sama. Tim penyelidik juga berhasil menemukan jasad putri Foster. Tragedi mengerikan itu sangat mengejutkan warga sekitar. Seorang pria yang pernah sukses sangat malu dengan kegagalan bisnisnya. Dia menghancurkan semua yang dia cintai dan miliki sebelum mengakhiri hidupnya. Di hari-hari berikutnya, di antara kartu dan bunga yang ditinggalkan di pintu gerbang, ada catatan yang mengatakan uang adalah akar segala kejahatan. Pria biasa yang mencapai sesuatu yang istimewa, dia menemukan sesuatu yang begitu hebat sehingga membuatnya menjadi miliarder. Dan dia seharusnya tidak perlu khawatir dengan uangnya lagi. Namun sebaliknya, hal itu mengaitkannya pada jebakan materialisme dan kesombongan. Pemasaran dan media membuat kita menambahkan mobil mewah, pakaian mewah, dan segala sesuatu di antaranya. Jadi begitu Foster merasakan kehidupan yang baik, dia kecanduan seperti pecandu heroine tidak peduli berapa banyak hutang yang dia dapatkan. Sampai krediturnya memburunya sehingga dia tersudut dan tidak bisa melarikan diri. Apapun kebenarannya, kisah keluarga Foster yang menyedihkan adalah bukti keberuntungan kapitalisme yang berubah-ubah dan mengingatkan kita pada pepatah semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, tegur story channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.